Merakit semi-automatic changeover switch Jadi kalian harus mempersiapkan diantaranya Selamat datang di Trikal Pada kesempatan ini kita akan belajar tahap selanjutnya Merakit semi-automatic changeover switch Pada video sebelumnya kita telah pelajari Dan memahami prinsip kerja dari semi-automatic changeover switch Link videonya saya sertakan di pojok kanan atas Kita akan mulai proses perakitan semi-automatic changeover switch Dan peralatan listrik apa saja yang kita butuhkan untuk membuat seperti ini Kita harus mempersiapkan diantaranya 2 buah MCB satu pasa 2 buah kontaktor voltmeter hijau dan merah 3 buah pilot lamp hijau, merah, kuning Azar sebagai indikator Kabel NIA atau NIA F Di sini saya menggunakan hitam dan biru Skun kabel berukuran 1,5mm Sebagai konektor antara kabel dan komponen kelistrikan Terminal trustin 6mm 2 buah piting lampu Untuk simulasi generator saya menggunakan fan atau kipas Dan untuk tools basic yang akan kita gunakan Teng kombinasi, tang potong, tang cucut, tang kerimping, tang kupas Dan yang terakhir adalah obeng plus minus berukuran besar dan kecil Akan pahami terlebih dahulu Wiring atau jalur pengkabelan yang akan kita rangkai pada semi-automatic chance software switch Ada 3 rangkaian yang akan kita buat Yang pertama rangkaian supply utama dari PLN ke beban yang saya tandai pada blok warna hijau Kedua rangkaian supply cadangan yaitu dari generator ke beban yang saya tandai pada blok warna merah Yang ketiga selanjutnya rangkaian instalasi beban dan kontrol yang saya tandai pada blok warna biru Selanjutnya kita akan mulai memasang wiring dari supply utama atau PLN ke kontaktor pertama Pasangkan MCB satu pasa beserta kabel input dari PLN Kemudian output MCB ke terminal trustin Tambahkan kontaktor pertama Kemudian dari output terminal trustin Tambahkan kabel biru Plug in ke terminal 1L1 kontaktor Dan kabel hitam saya plug in ke terminal 3L2 kontak utama pada kontaktor Kemudian wiring dari supply cadangan generator ke kontaktor kedua Tambahkan fan dan saklar sebagai simulasi generator Dan dari output generator terminal trustin Kita tambahkan MCB satu pasa beserta kabel input dari generator Kemudian outputnya MCB ke terminal trustin Dan tambahkan kontaktor kedua pada rangkaian ini Dari output terminal trustin saya akan tambahkan kabel hitam Plug in ke terminal 1L1 kontaktor Dan kabel biru saya akan plug in pada terminal 3L2 kontak utama pada kontaktor kedua Untuk output kedua supply Kita akan tambahkan dua buah lampu yang kita pasang secara paralel Dan kita gunakan sebagai simulasi beban pada rangkaian Dari kontaktor pertama tambahkan kabel biru Plug in pada terminal 2T1 Dan kabel hitam plug in pada terminal 4T2 Sebagai output supply kontak utama dari PLN Hubungkan pada terminal trustin beban penerangan Dari kontaktor kedua tambahkan kabel hitam plug in pada terminal 2T1 kontaktor kedua Jumper ke terminal 4T2 kontaktor pertama Kabel hitam jumper ini kita gunakan sebagai jalur pasa output dari generator Kemudian menuju ke output kontaktor pertama dan terakhir ke beban Tambahkan kabel biru plug in pada terminal 4T2 kontaktor kedua Jumper ke terminal 2T1 kontaktor pertama Kita akan gunakan sebagai output netral dari generator Jadi untuk jalur wiring daya Saplik utama dan cadangan dari PLN ke beban Dan dari generator ke beban telah selesai Perakitan terakhir yaitu rangkaian kontrol dan indikator Untuk kontrol kita akan mulai dari kontaktor pertama Tambahkan kabel hitam plug in dari terminal 3L2 Kemudian jumper dan plug in ke terminal A1 kuil kontaktor Sebagai pasa input kuil kontaktor Selanjutnya tambahkan kabel biru Plug in dari terminal 1L1 Kemudian jumper dan plug in ke terminal A2 kuil kontaktor pertama Sebagai netral input coil Untuk wiring kontrol pada kontaktor pertama telah selesai Dan untuk kontrol kontaktor kedua Tambahkan kabel hitam dan plug in pada terminal 1L1 kontaktor kedua Kemudian jumper dan plug in pada terminal 21 kontak bantu NC pada kontaktor pertama Selanjutnya tambahkan kabel hitam Plug in ke terminal 22 kontak bantu NC kontaktor pertama Kemudian jumper dan plug in pada terminal A1 kuil kontaktor kedua Sebagai pasa input kuil kontaktor kedua Tambahkan kabel biru Plug in dari terminal 1L1 ke 2 Kemudian kita akan jumper dan plug in ke terminal A2 kuil kontaktor kedua Sebagai netral input kuil kontaktor Untuk wiring kontrol kontaktor kedua terhadap kontaktor pertama telah selesai Dan kita lanjutkan pemasangan indikator Pilot lamp dan voltmeter Baik untuk kontaktor pertama sebagai supply PLN ke beban Ataupun kontaktor kedua sebagai supply generator ke beban Kita tambahkan voltmeter dan pilot lamp hijau Kemudian kita pasang kabel hitam dan biru secara paralel Pada terminal voltmeter dan pilot lamp Kabel biru dan hitam kita hubungkan dan plug in pada terminal trustin output MCB pertama dari PLN Untuk indikator kontaktor kedua Kita memasangkan voltmeter dan lampu indikator Kemudian kita rangkai secara paralel Dan kita akan hubungkan pada terminal trustin output dari generator Untuk pilot lamp warna kuning Kita pasang pada output generator sebagai indikator listrik yang dihasilkan oleh generator Dan untuk indikator terakhir kita akan tambahkan buzzer Tambahkan kabel hitam dan biru pada terminal X1 dan X2 Kabel biru untuk netral kita plug in dan jumper dari netral terdekat yang dihasilkan oleh generator Dan saya akan hubungkan dengan netral pilot lamp warna merah Sedangkan untuk pasa atau kabel hitam pada buzzer Saya akan plug in dari terminal NO14 Kontak bantu pada kontaktor pertama Untuk aliran pasanya Saya akan jumper dan plug in dari terminal 21 NC Ke terminal 13 NO kontaktor pertama Saya rasa pemasangan seluruh wiring Untuk kerangkaian dasar semi-automatic chance over switch telah selesai Kemudian kita akan coba tahap simulasi singkat pada rangkaian ini Simulasi pertama Supply listrik dari PLN ke instalasi beban penerangan Perhatikan MCB pertama saya on kan Maka aliran listrik mengalir pada voltmeter Pilot lamp warna hijau Kuil kontaktor Sehingga aktifnya kuil pada kontaktor Ubah kontak-kontak Baik kontak utama daya Dan kontak bantu pada kontaktor pertama Artinya perubahan kontak utama ini Menghubungkan supply listrik PLN Dari input netral pada terminal 1 L1 Terhadap output 2 T2 kontak utama pada kontaktor Sedangkan untuk input pasah pada terminal 3 L2 Terhadap output 4 T2 terminal kontaktor utama Pada akhirnya aliran listrik input menuju ke output Hingga mengalir pada instalasi penerangan Perhatikan ketika supply PLN utama saya putuskan Maka voltmeter, pilot lamp, taktor, dan penerangan dalam keadaan off Simulasi kedua pada kondisi ini Kita akan membutuhkan supply listrik cadangan dari generator Ke instalasi beban penerangan Pada generator kita akan on kan Setelah generator on bersamaan dengan pilot lamp warna kuning on Kemudian setelah generator menghasilkan listrik yang stabil MCB kedua saya on kan Maka aliran listrik yang mengalir pada voltmeter pilot lamp warna merah Kuil kontaktor kedua Sehingga aktifnya kuil pada kontaktor kedua ini Merubah kontak-kontak baik kontak utama Ataupun kontak bantu pada kontaktor Perubahan kontak utama pada kontaktor kedua inilah Menghubungkan supply listrik dari generator menuju ke beban penerangan Kemudian kita akan coba simulasi ketiga Perhatikan pada rangkaian atau pada kedua kontaktor Ketika supply listrik utama mengalir dan terhubung kembali Maka pada kontaktor pertama Dengan kontaktor kedua ada perubahan penguncian Yang awalnya pada kontaktor kedua terkunci Kembali ke kondisi normal Digantikan oleh terkuncinya kontaktor pertama Setelah supply aliran listrik pada rangkaian Digantikan oleh terkuncinya kontaktor pertama Setelah adanya supply listrik yang mengalir dari PLN Kemudian menuju ke rangkaian beban Hal ini biasanya disebut dengan interlock kontaktor Artinya kedua kontaktor tidak dapat bekerja bersamaan Dalam kondisi atau situasi tertentu Misalnya dalam situasi kedua sumber listrik Baik dari PLN ataupun generator Sama-sama menghasilkan atau mensupply listrik pada rangkaian Maka aliran listrik ke beban Berasal dari supply listrik utama yaitu PLN Kemudian buzzer sebagai indikator cahaya dan bunyi Aktif ketika kedua supply dalam kondisi standby Baik itu dari PLN ataupun dari generator Buzzer ini akan off ketika satu di antara supply ini kita offkan Misalnya saya akan meng-offkan supply dari generator Untuk tahap perakitan dan penjelasan singkat Rangkaian semi-automatic change over switch saya rasa telah selesai Semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan Tuliskan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review Dan membuat tutorialnya untuk link pembeliannya Kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax